Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 supaya kamu menyambung kalau baterai biasa kan lambangnya ini ini baterai biasa E baterai ini DC kalau DC baterainya seperti ini sekarang kamu membiasakan bahwa kalau ada lambang ini ini adalah sumber tegangan AC jadi ini kenapa dibutuh gelombang karena memang sinus bentuknya karena itu kalau disini E maka disini biasanya ditulis dengan P atau A berbentuknya ini sinus tuh gelombang sinus nah rangkaian ini kalau dihubungkan dengan baterai timbulah arus ini arus arusnya tidak diberikan arah atas atau ke bawah begitu karena arusnya bisa ke atas bisa ke bawah disebutlah disebut dengan alternating current artinya arus bolak-balik bolak-balik gitu ya karena aranya positif, negatif, positif, negatif gitu nah bagaimana kejadian kalau di antara arus dan tegangan arus dan tegangan ini ilustrasikan seperti ini kalau arusnya 0 ini lihat ya gambar sebelah kanan ya kalau arusnya 0 ini arusnya 0 ini juga 0 begitu arusnya maksimum ini juga maksimum 0, 0 sama-sama 0 artinya ini disebutnya bahwa arus seiring seiring sejalan dengan E ya ketika maksimum ikut maksimum apa hubungan antara arus dan tegangan seperti biasa kalau dulu kita punya punya apa namanya E sama dengan kan gitu ya E per R gitu maka arus bolak-balik lambangnya menjadi E sama dengan V V-nya itu per R juga sama apa itu E-nya arusnya jadi kalau misalnya E-nya ini E-nya V max sin omega T maka impaksnya gitu ya maka E-nya akan juga berbentuk sama I-max kali sin omega T dan I-max-nya itu sama dengan E-max dibagi R apa itu R ini kan ambatan resistor nah resistor yang satuannya ohm eh masih ingat itu ya nah ikut seiring sejalan ketika arusnya 0 tegangannya juga 0 atau sebagainya ketika tegangannya 0 arusnya 0 konsekuensinya biasanya yang tangkap hanya ada resistornya aja hanya ada resistornya aja biasanya tidak semuanya ya masih ingat gak lampu bohlam halo lampu bohlam ingat jarang jarang ya terkenalkan gak suara bapak nih terkenalkan dengeran pak lampu bohlam itu yang lampu wolfram yang ada tidak tengah tanya ada gitu-gitu tuh ya kalau di stop kontak hidup langsung hidup di stop kontak mati langsung mati kenapa terkenalkan on lusnya on begitu maksudnya ya langsung on tidak loh coba kalau di dalamnya ada yang lain nanti ada kapasitor atau ada induktor ada lampu track gak langsung biar duduk dulu baru nyala terangkan gitu nanti dimatikan gak langsung televisi dinyalakan gak langsung itu berarti di dalamnya bukan hanya resistor ada yang lain begitu ya lanjut pada resistor karakteristiknya ini satu ya terus dan tegangan seirama ya seirama atau sefase contoh pada lampu bohlam hidup bahan mati secara serentak ingat nih i maksimum sama dengan i maksimum dibagi r kemudian bagaimana cara menggambarkan pasornya karena seiring sejalan seirama sefase gitu maka yang i nya ini kan yang ini yang kuning ya yang ini jadi ini i maksinya kesini ketika i maknya kesini maka ini v maknya kesini seirama ini kan sama-sama artinya kalau misalnya ini kan ingatnya ini 0 derajat ya kan ini 0 derajat ini per 2 atau 90 derajat ya kan sebelah sini i sebelah sini 3p per 2 kan 2p karena arah sudut itu putarannya kesana nah artinya dalam gambar lain seiring serama ini juga seiring serama kalau misalnya ada gambar seperti ini ini juga seiring serama ya ini misalnya i nya kesini i nya kesini ini juga seiring serama mulainya dari tempat yang sama pertama tuh jadi resistor dan tegangan seirama yang kedua ini yang disebut dengan induktor induktor ya tegangannya ini juga nanti ada arus ada arus arusnya tidak bisa digambarkan lihat baterainya sama juga ini baterai AC ini sumber listrik AC jadi gambangnya bergelombang bagaimana ketika jadi saklarnya ditutup terjadi arus anak-anak arus dan tegangan tidak seirama lihat ini tidak seirama tidak seirama jadi malah yang duluan itu tegangannya nih coba lihat sini jadi pada saat arusnya ini masih 0 tegangannya sudah maksimum sudah duluan pada induktor karakteristik yang terjadi adalah arus dan tegangan tidak seirama beda fase per 2 2 itu 90 derajat ya dan tegangan mendahuli arus kita kan tegangan atau arus tertinggal dari tegangan karena itu kalau P nya adalah emax sin omega t maka kita bisa menulis arusnya adalah imax karena arusnya tertinggal sin omega t t t per 2 gitu ya tadi tidak sama tidak sama dengan resistor bi a i nya sama dengan imax sin omega t maka V nya mendahuli V nya akan terus menjadi V max sin mendahuli omega t tambah i per 2 lalu bagaimana apa antara V max dengan imax seperti tadi V max V max atau imax adalah V max dibagi hamba hambatan induktor hambatan induktor itu diberi lambang XL ini hambatan induktor sorry induktor satuannya om berapa besarnya induktor itu hambatan nah hambatan induktor itu ternyata bergantung pada kecepatan sudut yaitu omega kali L ini nah omega nya kecepatan sudut yang rumus 2 pf tadi coba kamu lihat ini apabila generator muternya makin cepat kalau generator diputer makin cepat maka induktor ini 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 akan semakin besar hambatannya kenapa makin menjadi penghambat artinya makin boros energi istrinya kan jadi besar dia kan boros jadi menghambat arus arusnya jadi manikin kecil sekali lagi apa namanya induktor itu adalah penghambat yang makin besar hambatannya kalau kecepatan sudutnya makin besar disebut katanya konduktor kumparan itu adalah konduktor buruk untuk tarus listrik C dan menjadi penghantar listrik yang baik kalau diberikan listrik DC kalau listrik DC kan omega nya 0 yang tiga adalah kapasitor 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 lambangnya ini kapasitor lambangnya ini kapasitor oke kapasitor punya kiri yang berbeda lagi jadi kalau kapasitor ini juga tidak seira mana arus mendahului tegangan atau tegangan ketinggalan kenapa ketinggalannya berapa banyak ketinggalannya iya jadi kalau ini arus ini arus ini arus ini V nya jadi arus lebih dulu arah putaran sudut ke situ kenapa bedanya 90 jam ini gambar ini hanya begini ini juga bisa begini yang ini I yang ininya V kalau V Maksin Omega T maka I nya ketinggalan ketinggalan itu artinya menjahului I nya adalah I Maksin gitu Omega T terus berdua ciri-cirinya adalah pada kapasitor karakteristik yang tidak adalah arus dan tegangan tidak seirama beda fasenya berdua tegangan tertinggal dari arus arus mendahului tetang kesimpulan itu tadi satu kalau resistor tegangan dan arus seirama tapi kalau pada induktor kumparan tegangan dan arus tidak seirama berapa bedanya berdua mana yang mendahului tegangannya tegangan mendahului pada kapasitor sama tegangan dan terus tidak seirama bedanya berdua dalam hal ini tegangannya tinggal dari arus max itu sama dengan P max dibagi dengan hambatan kapasitor ini disebut dengan hambatan kapasitor hambatan kapasitor itu ya satuannya ohm kapasitor satuannya juga ohm apa besar bedanya dengan kalau tadi XC omega kali LXL omega kali X nah disini XC adalah satu omega T nah makin besar kecepatan sudut ya makin besar kecepatan sudut hambatannya makin kecil hambatannya makin kecil artinya kalau generator itu makin cepat jadi listrik mengalirnya lantar banget karena apa hambatannya kecil arus searah justru omega nya 0 ya coba kalau arus searah omega nya 0 maka XC nya menjadi tahinga satu dibagi 0 kan tahinga maksudnya apa maksudnya kapasitor itu tidak bisa dilewati arus searah mentok begitu makanya kalau ada rangkaian listrik dihubungkan dengan arus searah dan ada kapasitor disitu tidak akan ada arus permasalahan adaan seperti ini bagaimana tegangan kuat arus dan hambatan total untuk rangkaian yang hubungan R dan L ya pertama gini Pak tolong diperhatikan ya ini tegangan totalnya ini tegangan total V totalnya ini ini tegangan resistor ya ini kita sebut PL dari sini ke sini ini tegangan PL ya nah arusnya ini seharusnya tidak ada arahnya arusnya ke sini yang namanya arus I itu pasti sama dengan paper paper hambatan total ya R total ya R total ini itu paper R total mari kita satu-satu ya kalau ini menurut menurut logika ya menurut logika bersamaannya kita tulis dulu bersamaan yaitu V total itu kan sama dengan PR ditambah VL ya menurut logika biasa nih coba ini Bapak mau tanya nih anak misalnya kalau ini 3 volt ini 4 volt berapa V nya 2 7 7 volt ada gak yang menjawab 5 oke ya menurut logika 3 tambah 4 7 karena kamu tidak melihat kasornya coba kamu lihat disini kasor untuk kalau ini I VR nya ke sini ya gak ingat gak tuh bisa mau PR jajar tapi VL itu bukan ke situ VL nya ke sini oh Pak seperti itu ini 3 volt kan ini berapa 4 volt kamu masih yakin oke sama dengan 7 volt 5 5 kalau kamu tidak belajar kasor jawabnya 7 cukup karena kamu sudah belajar kasor gunakan kasor untuk melihat penjumlahan dengan lebih benar jadi anak-anak kalau nulis secara umum itu kan dengan angka-angka jadi V itu oke V itu secara rumus biasa adalah dalam hal ini VR ditambah L nah kemudian secara kasor seharusnya adalah V sama dengan bukan seharusnya memang menghitungnya adalah VR ditambah VR kuadrat ditambah VL kuadrat kenapa? karena saya tegak lurus karena V itu V itu sama dengan I kali disebutnya hambatan total Z ini Z ini hambatan total total sedangkan VR adalah I kali R kan sedangkan satu lagi L adalah I kali XL XL kalau begitu nah I-nya nanti dicoret maka Z itu anak-anak sama dengan R kuadrat ditambah XL karena R kuadrat jadi Z ini disebut hambatan total hambatan totalnya jadi kalau disini 40 ohm ini 30 ohm hambatannya bukan 70 ohm tapi menjadi 50 ohm bagaimana tegangan kuat arus dan hambatan total kalau ini digambar ini ini tegangan di sini saya sebut tegangan VR dan tegangan di sini kita sebut tegangan PC dan tegangan total ini kita sebut dengan V nah gitu nah bagaimana cara menganalisis hubungan kuat arus dan tegangan yang pertama seperti tadi ya seperti tadi bahwa secara nalar V itu adalah V itu sama dengan VR ditambah PC tapi jangan lupa bahwa dalam fasor kita punya patokan ini kalau ini I ya kan VR nya itu ke sini ke sini juga sejajar ingat bahwa V tegangan dengan I pada resistor itu seirama sedangkan pada kapasitor tidak seirama terbelakang atau tertinggal ya jadi penjumlahan ini penjumlahan ini tidak semata-mata kalau ini 3 di sini 4 jumlahnya 7 tidak tapi harusnya 5 maka dalam hal ini V adalah akar dari ya VR kuadrat ditambah PC kuadrat kan begitu nah dari mana apa namanya mendapatkan perbedaan antara V secara keseluruhan jadi V yang dimaksud adalah ini nah ini resultannya jadi resultan VR dan PC itu adalah V nah ini resultannya V ini V sehingga secara keseluruhan P dan I membentuk sudut ini gitu nah dalam pemahaman kalian yang sudah kamu sudah tahu bahwa sudut itu besarnya adalah tangan sudut itu adalah V PC dibagi VR jadi selanjutnya bagaimana dengan kuat arusnya jika jika I sama dengan I max sin omega T sama dengan V max dibagi hambatan total ini sama dengannya dibagi hambatan hambatan totalnya kita sebut dengan Z ya Z nah ini Z adalah hambatan total nah dengan cara yang sama kita akan dapatkan bahwa Z itu nanti adalah akar dari apa itu R kuadrat ditambah XC kuadrat mengikuti ini mengikuti mengikuti ini ya jadi kalau I nya sama dengan I max sin omega T maka tegangannya tertinggal katanya maka tertinggal sebesar teta jadi V sama dengan V max kali sin omega T minus sudutnya ini harus mateng bener-bener jadi jangan kamu terlalu terburu-buru berpikir seperti yang sering sampaikan baca dengar sorry lihat dengar baca pikir baru berbuat lama pak ya memang prosesnya begitu jadi lihat dengar baca kaji itu baru dipikir baru dibuat begitu oke kita lanjutkan terakhir ini sebenarnya yang bapak ingin mengarah akhirnya ke sini anak-anak ini adalah ini arahnya tidak begini arahnya tidak jelas jadi tegangan di sini kita ukur kita sebut PR tegangan di sini misalnya pakai 4 meter kita sebut ini PL tegangan di sini kita sebut PC bagaimana tegangan total dari sini ke sini V bagaimana di sini ke sini jadi kalau ini ada arus jika lagi seperti tadi jika I sama dengan I maksimum sin omega T begitu ya bagaimana dengan tegangannya jadi secara nalar atau secara kasat mata terlihat seperti bahwa V itu tinggal dijumlahkan saja Pak PR tambah PR tambah PC apabila apabila lagi di sini andai saja ini di sini sama dengan 40 ya di sini sama dengan misalnya berapa di sini di sini 50 di sini 20 berapa jumlah antara 40 tambah 50 tambah 20 secara kasat mata kelihatannya ya 110 Pak 40 tambah 50 tambah 20 tarik dulu ya bagaimana cara menjumlahkannya jumlahkannya jangan lupa passwordnya bagaimana cara passwordnya ingat dulu jadi yang jadi patokan selalu dari sumber XY begini ya sumber XY dan yang jadi patokan adalah I I dulu di gambar ya nah sekarang lihat ini PR oh PR seirama berarti PRnya ini tuh gitu PL PL itu mendahuli pak kemana mendahuli ke sini ya ini PL PC kemana pak tertinggal pak ke sini PC 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 nah PL dan PC ini bisa berbeda besar tapi secara umum bisa kita jubat jubatkan saja PL min PC gitu ya jadi kalau ini PL nya lebih besar daripada PC maka ini selisihnya ini ini adalah PL dikurang PC maka total dari tegangan resultan V itu sebenarnya ini nak nah gitu ini ini V nya jadi untuk menghitung V itu kurangi dulu PL dan PC baru dipitagoraskan dengan PR ya nah sehingga sudut totalnya ini nah kalau begitu maka coba perhatikan betul ini tulisan apa menjadi PR atau V sama dengan kan gitu ya akar dari PR kuadrat yang ini nih ditambah PL dikurang PC kuadrat nah mudah-mudahan gampang tuh iya jadi ini dulu dikurangi dulu nah dengan demikian nanti kamu akan dapatkan sudutnya tangan sudutnya adalah PL dikurang PC dibagi VR atau kalau mau menggunakan langsung R juga bisa ini ini adalah XL dikurang XC dibagi R demikian hasilnya anak-anak sehingga kita akan mendapatkan yang pertama tegangannya ini tegangannya dan hambatan total Z juga akan mengikuti Z berarti akan sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat begitu ya rumit amat pak ya sebenarnya yang rumit karena kita menggunakan banyak alat matematik gitu seolah-olah banyak konsepnya cuma Pitagoras yang penting bagaimana Pitagoras kamu gunakan dengan bantuan fasor apa itu fasor pak karena sudah kita diskusikan ya sama dengan V max sin omega T plus minus kenapa plus tergantung pada besarnya ini jadi plus itu kalau VL nya lebih besar dari VC sedangkan minus kalau VL nya lebih besar daripada VC itu saja anak-anak nanti kita akan lanjutkan besar VL VC ini akan menyebabkan pada sifat rangkaian ada yang 0 itu menjadi resistif sedangkan kalau VL nya lebih besar itu dominan induktor bersifat induktif dan kalau VL nya kurang dari VC menjadi bersifat kapasif terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati